jadi kita akan belajar cara membaca hasil estimasi yang sudah kita cari tadi namun sebelumnya akan ibu jelaskan dulu beberapa komponen yang ada di layar handphone kalian ini di depan kalian ini jadi ada namanya bagian hiding ini bagian hiding, bagian parameter terus ada bagian statistikal jadi kalau mungkin kalian belajar metodologi penelitian kalian juga bakal dijelaskan bagian kepalanya apa, bodinya apa, penutupnya apa kurang lebih seperti itu supaya kalian lebih paham nah ini ibu akan jelaskan dulu karena ini merupakan bagian-bagian penting yang harus kalian ketahui jadi dari awal di bagian hiding bisa kalian lihat nih dependent variable Y jadi disini model yang ibu gunakan yaitu adalah variable terikat Y ya terus ada method least squares jadi metode yang ibu gunakan dalam estimasi ini yaitu OLS jadi ordinary least squares ya oke disini hanya keterangannya least square doang ya terus ini date and time jadi tanggal dan waktu ketika ibu melakukan estimasi ini ya jadi ini tanggalnya 29 bulan 6 2021 untuk timenya sudah larut ya 22 23 jadi jangan dicontoh ini terus lagi sampelnya yang ibu gunakan adalah 10 jadi sebanyak 10 sampel dan included observationnya 10 jadi maksudnya 10 sampel ini sudah ibu gunakan dan ibu masukkan ke dalam proses ketika ibu melakukan estimasi tadi oke jadi bagian headingnya selesai next kita ke bagian parameter nah untuk di bagian parameter ini jadi ditampilkan nama-nama variable yang sudah ibu masukkan tadi ya mungkin dalam langkahnya kalian masih ingat tadi ada ibu masukkan Y spasi C spasi X itu jadi untuk variable Y nya ini adalah variable bebas eh pas variable bebas variable terikat dan untuk C dan X nya ini kenapa kabur nih jadi